Pemirsa saat dunia masih menghadapi pandemi corona, kehidupan di Wuhan, China justru berangsur normal. Situasi di Wuhan, China berubah drastis sejak kota ini menerapkan penguncian atau lockdown. Meski situasi di Wuhan, China berangsur pulih, namun karantina tetap berlaku. Warga diminta tetap melakukan pembatasan sosial dan berdiam diri di rumah. Namun, kasus COVID-19 di wilayah Cina Daratan mengalami tren penurunan yang signifikan, padahal Wuhan merupakan lokasi awal terdeteksinya virus corona. Sebelumnya, pemerintah kota Wuhan memperlakukan penguncian atau lockdown di wilayah ini sejak akhir Januari lalu. Dan untuk mengatai kondisi terkini di Wuhan, China, kami sudah bergabung dengan Muhammad Reza Aldaputra, mahasiswa asal Indonesia yang saat ini masih berada di Sianing, Provinsi Hubei, atau sekitar 35 km dari kota Wuhan. Reza, bagaimana kondisi di lokasi tempat Anda tinggal saat ini? Kondisi di tempat saya sudah mulai membaik, bahkan untuk pasien COVID-19 sudah tidak ada sih. Tiga hari yang lalu sudah pasien terakhir sudah kembali ke tempatnya, masih ke tempat tinggalnya. Dan kita di sini sudah mulai normal kembali, sudah berangsung normal. Baik, berarti sudah berapa lama Anda berdiam diri di dalam rumah? Sudah satu bulan lebih sih setelah dari lockdown itu, terus terakhir kali keluar itu waktu ke bandara tanggal 2 Februari. Itu terakhir kali keluar. Terakhir kali keluar rumah adalah tanggal 2 Februari? Iya, 2 Februari waktu evakuasi tim KBRI. Iya, waktu itu kenapa Anda tidak ikut ke Indonesia, Reza? Waktu itu karena pertama kecapean dan kondisi poni lagi gerah sih, jadi suruh badan itu lagi naik kemarin gitu. Oh, jadi sempat sakit ya pada saat evakuasi ya? Bukan sakit sih lebih, karena kecapean lagi sama gerah gitu aja sih. Akhirnya panas. Baik, Reza bagaimana Anda memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan lainnya? Kebutuhan kita disuplai dari kampus sih Pak, untuk makanan. Dan untuk barang-barang kita bisa tak tolong ke kampus untuk dicarikan barangnya gitu. Baik, terima kasih Muhammad Reza, WNI di Hubai Cina. Tetap jaga kesehatan. Stay safe.